Gimana dibanggil kedekatannya? Kedekatannya Kedekatannya deketlah sama Marivani Dan memang Marivani orangnya Baik lah humble Dan memang Saling support Terus juga Konten-konten memang Alhamdulillah menarik walaupun ada Pro dan kontra Karena kan memang Marivani kan nomor satu bangsa Banyak orang-orang yang suka gitu lah ya Dan di konten gue juga banyak banget Yang nonton gitu Hampir jutaan semua gue bikin konten sama Marivani Dan Alhamdulillah direspon dengan baik Dan menjadi berita dari Dari konten-konten ini Sempat dibilang katanya Bang Mili kalau mau sama Marivani Jangan jadi playboy Itu kan Omongan Marivani aja Dia paling itu Dan gue juga gak ngerasa seperti itu sih Ya balik lagi tergantung orang nilai gue seperti apa Yang penting gue jalanin apa yang harus gue jalanin Gue yang penting Tidak Tidak memainkan perasaan wanita Gak ada niatan gitu aja Berarti gak pengen memainkan Kalau dikategorikan playboy Kalau setahu gue mau maaf ya Kalau salah Punya pacar terus pacar lagi sama orang lain Itu dikategorikan playboy Tapi kalau misalkan memang gue Gak punya pasangan Gue dapet pasangan Itu bukan diartikan playboy sih Mencari pasang untuk kebaikan gue Kan sama-sama jomblo nih Bang Gimana Gimana Oh percaya lah Marivani Tapi lu lagi-lagi deh jodoh-jodohin ini Maksudnya Apa gak sih apa Gimana itu Ya resiko gue bro Pro dan kontra itu Pasti Haridah dalam kehidupan gue Hadir di dalam kehidupan gue Ya ini konsekuensinya bro Kadang gue juga pengen Santai tenang Tapi gue pake figur Gue pengen menyajikan sesuatu yang memang Diminati sama orang Disitu gue punya media Gue tampilkan konten-konten Ya pro dan kontra itu pasti Tapi Balik lagi Tergantung pemikiran orang Seperti apa terhadap gue sih Gitu aja Mau gue dijodohin sama siapa Selagi Gak merubungkan buat gue Dan Tonton aja Enjoy-enjoy aja Enjoy-enjoy aja Tapi Ya kita juga kan Sebenernya Ya Gitu lah Apa lagi Tapi banyak yang menyayangkan juga Bang Gil gitu kan Dengan Yang kemarin Terus sekarang Dengan Mada Fania Gimana Ya banyak Menyayangkan kan Hubungan kemarin Banyak yang setuju Dengan memes gitu kan Terus sekarang Tiba-tiba Gini Untuk saat ini Gue memang Tepatnya apa ya Lebih Lebih Seleksi lagi Gue gak mau Kejebur Dengan Gelobang yang sama Gitu Ya gue pengalaman Menjalankan hubungan Sama seseorang Dan gue Ngerasa Manis Pahitnya Ngerasa Disitu Gue tuh pengen Lebih mendalami lagi Sama Sosok Nantinya Next Pasangan gue Gue tuh pengennya Seperti apa Pasangan gue Seperti apa Biar kita tuh Sama-sama Klop Jujur Kalau misalkan Mencari pasangan Sebenernya Yang kan gue Lolo aja Ibar kata Banyak yang suka Cocok Banyak yang suka Sama kalian Cewek-cewek Cewek-cewek Banyak yang suka Sama kalian Sebenernya ganteng aja Gak ada pasangan Tapi kan Kalian juga akan memilihkan Dalam arti Bukan So ya Kita lebih mendalami lagi Sama pasangan kita Apakah dia baik buat kita Gue baik juga buat dia Kita saling support Saling nyaman Selagi Kalau gue jujur Sekarang ini Selagi gue nyaman Sama Orang-orang sekitar gue Sama Marikania Sama siapa lagi tuh Sama Memes Sama Amanda Siapapun Selagi gue nyaman Gue bahagia Sama lain saling support Tidak menyakitkan Tantan aja Menurut kalian Selamat menikmati